Selamat siang Tribuners, saya David Maneus, wartawan Tribun Wiki. Sementara berada di Danau Muat, suatu danau yang sangat indah di Provinsi Sulawesi Utara. Coba kita lihat penampakannya. Nah, Tribuners, danau ini berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, dengan luas area 617 hektar. Sangat luas. Dan kenapa dinamakan Muat? Karena Muat dalam bahasa mengondo artinya tanah yang berada di tengah air. Dan coba kita lihat lagi, di tengah danau itu ada sebuah pulau. Jadi, ada sebuah pulau yang dikelilingi danau. Coba kita lihat lagi. Itu penampakan pulaunya. Dan Tribuners, danau yang terletak di kebupaten Bolang Mundung Timur Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kebupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara ini, suasananya sangat sejuk. Jadi, walaupun saya sementara berada di siang hari, cuaca di sini sangat dingin. Sangat sejuk dan orang betah berlama-lama untuk melihat keindahan alam dari atas permukaan atau berada di samping jalan. Dan Tribuners, danau ini juga memberikan berkah bagi masyarakat Bolang Mundung Timur. Karena tanahnya yang sangat subur, tanahnya yang sangat subur. Maka, masyarakat penduduk Kebupaten Bolang Mundung Timur itu bertanam hortikultura. Untuk kebutuhannya sendiri atau untuk dipasarkan, bahkan ada juga yang diekspor. Kita lihat beberapa jenis tanaman yang ditanam di dekat Danau Muad ini. Ya, ini namanya daun bawang. Dan bukan hanya daun bawang yang ditanam di sekitar Danau Muad. Ada juga sayur kol dan beberapa sayur lain, seperti wortel dan beberapa tanaman hortikultura yang lain. Danau Muad ini mudah ditempu karena hanya sekitar 17 km dari kota-kota Pembagu. Dan kalau Anda ingin berangkat dari Manado, Anda bisa menempuh, bahkan bisa mencapai Danau Muad ini dalam waktu sekitar 3 jam. Nah, jadi bagi Anda yang ingin berlibur di wilayah Sulawesi Utara, tidak salahnya untuk mengunjungi Danau Muad, danau yang sangat terkenal di Kebupaten Bolang Mundung Timur.